bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut akan saya lampirkan bagaimana caranya menambahkan materi dalam bentuk dokumen saya akan cari dokumen saya di drive saya ok, classroom di drive saya sebentar saya carikan nah ini mengelola kelas ini dokumennya saya ambilkan daurik dokumen ini sebetulnya saya sudah membuatkan modul sedemikian rupa diharapkan dapat mempermudah bapak ibu seperti ini namun belum selesai semua saya akan mulai menambahkan informasi ini modul 1 ya di kelas baik, kita mulai modul 1 ini saya edit saja kita tunggu kita tunggu nah, seperti ini ini kan ketika saya kopikan disini gambar tidak bisa masuk oleh sebab itu saya tambahkan file dokumen file dokumen saya tambahkan file dokumen dokumen ini akan saya kopikan dari dokumen yang sudah saya buat karena ini karena ini modulnya saya buat untuk semua jadi disini ctrl C untuk saya masukkan menjadi judul dokumen ok terus saya akan kopikan jadi mulai dari sini jika bapak ibu sudah punya dokumen di word ataupun di mana gitu nah ok ctrl C tinggal saya pastikan disini ctrl V nah ternyata gambarnya sudah muncul semua ya coba perhatikan bapak ibu gambarnya sudah muncul semua sehingga tidak membuat kebingungan nah sudah selesai selanjutnya dokumen ini biar tidak polos saya kasih background penyiapan halaman nah di landscape warna halaman saya ganti bukan putih melainkan gram ok nah seperti ini ok sudah saya rasa sudah dan sudah tersimpan semua baik kita tutup kita masuk ke kelas nah disini sudah ada dokumen ya sudah ada dokumen disini simpan nanti kita lihat judul untitlenya nanti akan berubah pastikan anda memiliki ini nanti lihat materi jika kita lihat materi maka disini nanti modul 1 pastikan anda nah sudah sudah ketambahan dokumen ketika ini dibuka ya muncul ke dokumen tadi modul 1 ya sudah ya bapak ibu ya ini untuk modul 1 saya akan mencoba memasang semua modul yang sudah saya buat ok modul 1 sudah beres selanjutnya akan saya lakukan untuk modul 2 karena modul 2 disini tidak ada isinya apa-apa ya tidak ada isinya apa-apa maka akan saya tambah modulnya akan saya edit supaya lebih bermanfaat kembali lagi saya tambahkan dokumen setelah itu akan membuka akan saya lanjutkan sekarang saya lanjutkan ke modul 2 fasilitas di google ok ctrl c untuk saya buat di judulnya ctrl t sudah nah selanjutnya materinya akan saya kopikan mulai dari sini di shift ok ini masih modul 2 oh sudah pengenalan google pengenalan judul custom sudah masuk di modul 2 ini modul 3 kita coba kita coba oh sampai sini saja oke ini ke atas kontrol c saya masuk ke dokumen sini kontrol v kita tunggu oke sudah ya tinggal saya siapkan backgroundnya penyiapan halaman warnanya akan saya pilih biru muda oke nah sudah sudah selesai bapak ibu semua semua sudah tersimpan baik ini tinggal simpan maka modul 2 sudah ada materinya modul 2 sudah ada materinya selanjutnya modul 3 disini pun sudah modul 3 tidak ada isinya apa-apa oke modul 3 tak isi saja kembali lagi dokumen oke saya akan masuk ke modul 3 oke kontrol c kontrol p oke saya turunkan ke bawah pengenalan google classroom sudah modul 5 modul 3 ya oke 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 hai 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 modul tiga kok sampai modul 4 hai 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 Oh harusnya oke kontrol C Hai sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sudah modul tiga sudah tinggal kita kasih background alamannya supaya ndak puyek oke sudah selesai menyimpan semua trap sudah tinggal ke materi simpan sudah ini adalah memasukkan materi dari dokumen Oke modul tiga sudah kita masuk lagi ke modul empat saya tambahin dokumen ya modul empat Hai nah modul empat ini belum ada ini hanya berisi tutorial tutorial saja maka saya harus menambahkan disini buat materi Hai modul empat itu tentang apa Hai membuat kelas di Google Classroom hai 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 oke lagi disiapkan Hai 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 modul 4 sampai modul 5 sampai sini kontrol C masuk ke modul 4 kontrol V sudah lalu saya siapkan untuk latar halaman oke menyimpan sudah tersimpan semua akan saya tutup modul 4 posting itu dulu tidak ada topik ini modul 4 di edit saja di edit karena belum saya kasih topik baik untuk semua siswa untuk topiknya ini modul 4 ya letakkan di modul 4 gitu ya oke simpan sudah maka otomatis akan bergeser ke topik modul 4 nah sudah hilangkan ya ada di modul 4 sekarang modul 4 ini membuat kelas di Google Classroom selanjutnya modul 5 modul 5 belum ada dokumen ini isinya hanya tutorial tutorial dan tugas modul 5 akan saya buatkan materi oke modul 5 memasukkan peserta didik oh ini belum selesai modulnya belum selesai ini ctrl C tapi tidak apa-apa akan saya selesaikan oke lalu buat dokumen lagi jangan lupa judulnya kita ubah oke selanjutnya kesini materi modul 5 ctrl C masukkan ke modul 5 ctrl T baik Bapak Ibu disini akan saya lalu lulus ctrl C ternyata saya salah mempastikan di atas nah ini saya saya hapus sebentar masih kebanyakan oke sudah ya memasukkan vers pendidik dengan kode kelas nah disini langkahnya satu ya salin kode kelas salin atau tulis kode kelas kode kelas atau kirim kode kelas kepada calon peserta didik bagaimana melihat kode kelas oke buka laman kelas laman depan kelas atau buka pengaturan laman pengaturan laman pengaturan atau setting kelas oke oke laman kelas disini kita geser kita sesuaikan dengan nah seperti ini oke laman kelas itu yang seperti apa laman kelas yang seperti ini kita buka kelas baru google google classroom biasa saja punya saya yang satunya nah laman keras ini yang punya saya oh ini bukan punya saya punya saya yang satunya coba ada yang punya saya oh tidak ada oke kalau kalau gitu saya ganti akun ya ganti akun ke saya punya kelas oke ini adalah laman kelas akan saya edit pakai green shoot untuk diberi tanda lalu dikasih text kode kelas oke kode kelas ini kode kelas terus tanda ini tanda kecil ini untuk memperbesar oke saya lanjutkan ini untuk diperbesar seperti ini untuk saya print screen copy baik kita copy di sini paste ini tinggal kita geser cuma kita kasih batas tombol ini akan mengarah ke sini oke terus di sini ada link meet oke link meet khusus akun jesus kita kecilkan khusus akun gsweep seperti ini ya terus ini kita cek untuk fullscreen tampil fullscreen fullscreen setelah itu setelah sudah selesai kita copy kita masuk lagi ke ini tutup ya oke masuk ke modul kita paste kan disini nah ini bisa kita atur oke sekarang sekarang kita lihat laman pengaturan kelasnya di mana nah kita buka laman pengaturan kelas kita tunggu kita tunggu nah ini tetapi letaknya ada di umum seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini Terima kasih Terima kasih Nah yang disini Ini adalah link need Sekali lagi ini khusus akun jesuit khusus akun jesuit Oke Sudah kita copy Kita masukkan ke modul Nah ini tinggal lebarnya kita sesuaikan Nah Sudah Selanjutnya Beserta didik Diminta Untuk Membuka Membuka Classroom.google.com Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dokter Kelas Yang diikuti Selanjutnya 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 Untuk gabung Untuk gabung Selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati